Intro Selamat pagi Pemirsa, Lukas NMB Gubernur Papua yang sekaligus juga tersangka kasus dugaan korupsi memang istimewa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang selama ini dikenal galak pun seketika jadi terkesan lembek dan kehilangan taji dihadapannya Setelah dua kali gagal memanggil ke Jakarta untuk diperiksa karena Lukas beralasan sakit Akhirnya tim penyidik KPK yang mengalah untuk terbang ke Jayapura, Papua untuk memeriksa sang tersangka di rumahnya kemarin Tidak tanggung-tanggung Ketua KPK Firly Bahuri ikut dalam rombongan tim anti rasuah tersebut Fakta itu menggambarkan betapa spesialnya Lukas Barangkali ini kali pertama KPK memeriksa seorang tersangka di rumahnya Tersangka kasus korupsi yang mangkir dari pemeriksaan dengan dali sakit mungkin banyak Tapi yang sampai bisa membuat KPK harus terbang ribuan kilometer mendatangi rumah demi pemeriksaan cuma Lukas NMB Pemirsa inilah editorial media Indonesia di sehari ini Jumat 4 November 2022 Dengan tema Selamatkan Rakyat Papua bersama saya Leonard Samosir Dan editorial media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya Para pendengar dan Anda semua bisa menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100 Dan Pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya di studio Metro TV Anggota Dewan Edaksi Media Group Jaka Budi Santosa Mas Jaka selamat pagi Selamat pagi Sehat-sehat mas Di rumah tidak didatangi siapa-siapa Kita akan bicara soal bagaimana KPK menyelamatkan rakyat Papua Tapi sebelumnya kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia Yang pertama ini headline media Indonesia itu hari ini Anda bisa lihat di harian Anda Pemirsa Senapas dengan editorial kita ya mas Jaka ya KPK istimewakan lukas Ini istimewa maksudnya adalah karena belum pernah ada seperti ini sebelumnya Didatangi di rumah untuk diperiksa Atau karena apa ini mas Jaka? Ya salah satunya itu Apalagi yang datang ke sana itu ketua KPK Kalau toh hanya ingin memastikan kesehatan kan cukup tim dokter KPK misalnya Didampingi dari ID misalnya Kalau toh mau memeriksa lukas NMB di rumahnya Meskipun ini juga dimungkinkan apakah harus didampingi dengan ketua KPK Saya pikir ini apa sesuatu yang patut kita sesalkan Sesuatu yang sayangnya kok malah dipertontonkan di depan publik Dan yang pasti banyak sekali yang mengkritik menyesalkan Dan ini betul-betul merusak dinilai merusak prinsip kesetaraan hukum Apakah kalau tersangkalin mengalami hal yang sama Apakah juga akan diperiksa di rumahnya Apakah ketua KPK atau setidaknya pimpinan KPK juga akan mendampingi datang Ini kan persoalan-persoalan yang menurut saya akan menjadi permasalahan ke depannya Dan saya pikir ini sesuatu yang tidak baik lah Apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK ini Kita bicarakan nanti lebih jauh di editorial ya Mas Jaka Kita beralih dulu ke berita selanjutnya di halaman 2 Di halaman dalam di harian Anda Pemirsa Ini terkait dengan tragedikan juruhan follow upnya Segera tindak lanjuti rekomendasi Komnas HAM Rekomendasi Komnas HAM ini ada 5 ya Mas Jaka ya Yang menarik adalah kalau saya lihat rekomendasi nomor 2 ya Di desak, PTSI di desak untuk membekukan seluruh aktivitas sepak bola Sampai ada standarisasi terhadap match komisioner Atau pengawas pertandingan di seluruh level kompetisi Ini artinya kita tidak boleh bermain sepak bola atau bagaimana Ini rekomendasi ini Komnas HAM ini harus dilaksanakan Atau kalau tidak dilaksanakan ya tidak apa-apa juga Bagaimana Mas Jaka? Ya rekomendasi Komnas HAM kan tidak mengikat ya Tetapi sebaiknya ya dilaksanakan Karena rekomendasi ini kan pada prinsipnya kan bagus untuk memperbaiki sepak bola kita Bahkan kalau kita lihat di berita ini Komnas HAM juga sangat bertindak tegas Dia meminta pemerintah untuk membekukan PSSI Kalau PSSI tidak menjalankan rekomendasi ini Ini sebuah sikap yang menurut saya sangat jelas dan tegas Dan PSSI tidak boleh main-main Meskipun sebenarnya beberapa rekomendasi yang diberikan Komnas HAM itu Sudah dilakukan oleh PSSI ya Mereka juga sudah mulai memperbaiki standarisasi stadion Pengamanan dan segala macam Tapi itu tidak boleh menjadi alasan bahwa PSSI bisa lepas tangan begitu saja Betul bahwa kalau memang mereka tidak punya kemauan yang kuat Yang serius untuk memperbaiki diri Termasuk ke pengurusannya Atau jangan-jangan nanti KLB yang akhirnya disetuju oleh PSSI Dan akan dilakukan marat hanya sekedar untuk mempertahankan status quo Ya saya pikir pemerintah harus bertindak tegas Karena sudah begitu lama PSSI ini kan jauh dari yang kita harapkan Jadi memang meskipun tidak boleh intervensi Tapi PS apa pemerintah tidak boleh memandang ringan persoalan ini Ya itu dia bagaimana dalam status yang tidak boleh intervensi Tapi harus mengarahkan supaya sepak bola kita lebih benar ya Lebih selamat Lebih tidak membahayakan Tidak membawa korban jiwa lagi Kita ikuti nanti seperti apa setelah ada rekomendasi Komnasam Kita ke berita selanjutnya masih dari halaman 2 Ini menarik ini Mas Jakar Disebutkan di dalam berita ini Ungkap penyebab lain gagal ginjal anak Memang kan ikatan dokter anak beberapa kali pernah mengatakan mungkin bukan faktor tunggal penyebab kasus gagal ginjal Tapi kalau belum dibuktikan secara medis jadi susah juga bicaranya Ya ini kan yang pasti kan rakyat itu menuntut ya bahwa pemerintah harus betul-betul mengungkap apa sebenarnya kasus yang sangat memilukan ini Kalau ditragedikan juruhan misalnya pemerintah sampai membentuk TKIPF ya tidak ada salahnya pemerintah juga membentuk tim mencari fakta dalam kasus ini Bayangkan ada sekitar 178 anak yang tinggal 300 lebih terpapar Ini menurut saya sudah tragedi kemanusiaan dan pemerintah tidak hanya tidak boleh hanya menyerahkan ke institusi per institusi untuk penanganannya Apalagi kalau kita lihat kan kesannya arahnya hanya akan ke farmasi yang diduga Produsen obatnya ya Produsen obat padahal pemerintah institusi pemerintah juga harus punya tanggung jawab Mereka punya kewajiban untuk mengawasi sebelum dan selama beredar obat itu Berarti kan ada kelalaian dan kelalaian tidak boleh dibiarkan dengan meminta maaf Tapi seolah-olah setanggap tanggung jawab yang lebih konkret apakah itu sanksi pengunduran diri diberhentikan atau dipidana Dalam kasus kanjuruhan kan pemerintah juga sudah melakukan itu dan kenapa tidak dengan kasus gagal ginjalan kepada anak ini Padahal kalau ini dengan segala hormat minta maaf kalau melihat angka atau jumlah korban Ini kan malah lebih banyak di kasus gagal ginjal akut ini ya Betul, betul Dan kalau di tragedi kanjuruhan kan kita lihat presiden langsung loh Betul Turun tangan Ini apa tidak bisa dilakukan hal yang serupa begitu ya Mas Jaka ya? Ya harusnya bisa lah Apapun kan ini sama-sama tragedi ya Kanjuruhan juga tragedi, gagal ginjal akut pada ini juga tragedi Di korbannya juga lebih banyak Dan ya lebih miris lah kita tidak bisa membayangkan anak-anak yang tadinya diberi obat untuk sembuh tetapi harus meninggal Itu sesuatu yang menurut saya tidak boleh dianggap sepele dan pemerintah harus serius Kalau kan juruhan dia membentuk tim mencari fakta kenapa ini tidak Dan obat yang diminum itu kan bukan obat gelap Obat terang yang jelas ada izin edarnya Kita berasumsi tadinya orang tua-orang tua pasti beranggapan ini obat aman Betul Ternyata mematikan Ya kita tunggu nanti bagaimana juga tanggung jawab dari badan POM Dan juga mungkin kalau memang itu tidak bisa ya presiden sebagai yang mengawasi badan POM juga harus bertindak ya Betul, betul Baik, kehati-hatian itu mungkin juga yang terjadi latar belakang di editorial kita ini Mas Jaka Di editorial dikatakan selamatkan rakyat Papua Walaupun tadi Mas Jaka sudah katakan banyak orang berpikir ini KPK kok kelihatannya mengistimewakan betul seorang lukas NMB Tapi di dalam editorial juga dikatakan memang ada hal-hal yang lain yang menjadi latar belakang Jadi seperti apa sebetulnya pesan yang ingin disampaikan ini Mas Jaka? Ya, kasus lukas NMB itu mungkin berbeda dengan kasus-kasus korupsi di daerah lain ya Ketika di daerah lain biasanya masyarakat itu mendukung ketika ada pejabatnya yang ditangkap karena Korupsi, dugaan korupsi Tetapi kalau di Papua itu ya tidak sedikit yang justru membela Bahkan kemarin kalau kita lihat dalam kasus NMB ini kan ribuan warga mengamankan rumahnya NMB Saya pikir ini sebuah pemahaman yang menurut saya harus betul-betul dilakukan secara sirus ke depannya Dikasih pengertian masyarakat Papua bahwa menersekalkan pejabat Papua itu bukan untuk menyesangkan rakyat Papua Bukan memusuhi rakyat Papua tetapi justru untuk membela rakyat Papua Karena kalau kita lihat begitu banyak dana yang dikelontokkan oleh pemerintah pusat ke Papua Tetapi rakyatnya masih miskin Sementara para pejabatnya kaya raya bisa kemana-mana Bahkan kalau dari temuan PPATK ini Lukas NMB sampai mengelontorkan dana 560 miliar ke kasino Jadi ini saya pikir memang tidak mudah bagi KPK Tetapi sekali lagi prinsip kesehataraan hukum, prinsip equality behind the law itu harus betul-betul di jumlah tinggi Jangan terlalu mengistimewakan apa, tersangka, apapun latar belakangnya Boleh KPK itu sangat hati-hati karena kondisi sosiologis atau politik di Papua memang tidak sama Tetapi apakah harus sampai seperti ini? Inilah yang jadi pertanyaan kita Itu debatable, kalau ada saya dengar teman saya mengatakan begini Mas Jaka Sebenarnya caranya seperti apapun, yang paling penting adalah hasil akhirnya Kalau kemudian setelah ini, kemudian proses itu bisa berlanjut lagi Ya kita akan lupa juga itu caranya Tapi apakah benar demikian kita akan diskusikan dan memisahkan nilai editorial media Indonesia untuk hari ini Jumat 4 November 2022 Selamatkan rakyat Papua Selamatkan rakyat Papua Gubernur setelah Clementinal meninggal pada Mei 2021 Lalu ketika gubernurnya juga sakit dan bahkan menyandang status tersangka kasus dugaan korupsi Mungkinkah pemerintahan dan pelayanan publik di Papua dapat berjalan efektif? Bukankah demi efektivitas pemerintahan lebih baik gubernur yang sedang terjerat oleh masalah dinonaktifkan? Kemudian pusat menunjuk pejabat mengganti sementara gubernur Papua Publik punya asumsi jika Lukas bisa meyakinkan KPK untuk tidak memeriksanya di Jakarta Tapi malah mengundang KPK ke Jayapura berarti sakitnya memang cukup parah Nah, dengan asumsi yang sama mestinya pemerintah tak perlu ragu Untuk segera menentukan sikap mencopot atau setidaknya menonaktifkan Lukas dari jabatan gubernur Papua Apalagi ia juga berstatus tersangka kasus dugaan korupsi Langkah cepat itu sesungguhnya diperuntukkan menyelamatkan rakyat Papua Memang ada sebagian masyarakat Papua yang mendukung habis-habisan sosok Lukas Yang mungkin saja akan melakukan perlawanan ketika ia dicopot Namun, tentu itu tidak bisa mewakili masyarakat bumi cendrawasi pada umumnya Yang terkena dampak pelayanan publik yang terganggu karena roda pemerintahan yang macet Namun, dengan perspektif yang berbeda Kita juga tidak boleh menutup mata bahwa sikap kooperatif yang ditunjukkan KPK Juga toleransi tinggi yang diperlihatkan pemerintah pusat Untuk tidak segera mengganti Lukas Boleh jadi ialah keputusan yang memang harus diambil Demi menjaga agar tak terjadi gejolak di provinsi tersebut Ada sensitivitas tersendiri di Papua yang harus dijaga Satu langkah salah saja dari pusat Itu bisa membangkitkan sentimen identitas dan berpotensi membuat situasi di Papua Kian bergejolak Tidak mudah meniti di antara dua kepentingan itu Tetapi, bukankah pemerintah ada untuk menemukan jalan keluarnya? Hmm? Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini Di bagian berikut selepas jeda pemirsa Untuk saat ini, tetaplah bersama kami Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di editorial media Indonesia Dan kita, Mas Jaka mau bertanya dulu Kita sudah tersambung lewat saluran telepon Dengan mantan pimpinan KPK Saud Situmorang Pak Saud, selamat pagi Selamat pagi Indonesia Pak Saud, ini akhirnya KPK Bahkan dipimpin langsung oleh Ketua Pak Firly Bahuri Datang ke rumah Lukas NMB Memeriksa Kalau secara aturan, Pak Secara aturan hukum Undang-undang peraturan perundang-undangan Yang dilakukan oleh KPK ini Benar atau salah? Ya, sebenarnya salah Saya kemarin juga berdebat dengan beberapa teman Kalau saya bilang ini pidana Oh, kenapa Pak? Karena undang-undang KPK itu mengatakan Dia tidak boleh ketemu langsung Tidak langsung dengan orang yang berperkara Dan ini pidananya menurut undang-undang KPK itu Walaupun sudah direvisi undang-undang 19 ya Tapi itu tidak dicabut Pasal itu, pasal 39 Itu lima tahun hukumannya Jadi, ini kan yang terjadi Sama ibu yang satu Itu yang kasus Tanjung Balai juga Terus kemudian terjadi juga Di kasus Tamina dan seterusnya Jadi, maksud saya Itu sebenarnya pidana Cuman, saya kemarin Debat dengan beberapa teman-teman Di sosial media Dia bilang Bang Saud, siapa yang mau pidanakan dia Jadi, makin lucu lagi kan ini Pak, sorry Ini bukankah Pimpinan KPK itu Kesana dalam rangka Memeriksa Berarti mungkin statusnya Sebagai penyidik juga Itu tidak bisa begitu ya Pak? Coba aja lihat Beberapa kasus-kasus besar Di era kita yang kita tangani dulu Emang salah satu situ orang Pernah ketemu dengan mereka semua Atau Pak Angus Atau Ibu Basari Atau Pak Laude Semua kasus-kasus besar itu Dan Politiknya sangat high profile Selesai juga itu Karena penyidik-penyidik kita Kan orang-orang yang egaliter Di dalamnya Jadi, maksudnya Pimpinan memang tidak boleh Bertemu dengan pihak yang berperkara Biarlah penyidik-penyidik saja Yang datang begitu ya? Ya, sebenarnya Kalau kita mau bicara Fungsi penyidik itu Demikian Apa urusannya Manajemen di situ? Dia kan di belakang meja Manajemen itu Sama dengan Kalau kita mau perang Emang udah perang itu Udah keadaan gimana gitu Komandan yang turun ke lapangan gitu kan? Ya, ya, ya Jadi, fungsi manajemennya Tidak jalan Baik, Pak Saud Kalau melihat alasan Karena Kita tahu ketika Lukas NMB ini Mengatakan tidak sehat Dan ada di Papua Itu kan ada banyak sekali Masyarakat di sana Yang dalam tanda petik Melindunginya, Pak Dan ini mungkin Yang diperhitungkan oleh KPK Supaya tidak membuat kerusuhan Begitu Atau ada ekses yang lebih Berat lain Kalau melihat alasan ini Bisa diterima tidak, Pak? Yang dilakukan oleh KPK Ke Papua ini Itu makanya Saya mengatakan Kembali lagi Penyelidikan itu Dan penyelidikan itu Bukan tanpa strategi Dengan kondisi Sosiologi Masyarakat Yang seperti itu Kita gak bisa Kita menyalahkan mereka Kita mencintai Papua Dan tingkat edukasi Yang masih seperti itu Mereka juga merasa Ini adalah gubernur terbaik Yang mereka pernah Peroleh selama ini Kan gitu ya Yang dekat dengan rakyatnya Didukung oleh 17 Apa 12 Distrik dari 17 Distrik yang ada Kalau kita lihat Backgroundnya itu Kan sebenarnya Penyidik-penyidik Dan pimpinan KPK itu Punya analisis Strategi Untuk kemudian Bagaimana bertindak Gitu ya kan Kalau dalam bahasa Sederhana menjadi Lebih simpel Karena memang KPK sekarang ini Begitu tersangka Langsung ditahan Kenapa gak pakai Strategi itu aja Waktu dipanggil ke Jakarta Dalam keadaan sehat Nah kalau kemudian Dalam keadaan sakit Kan dua Yang dikaitkan Dengan keluarga itu Kemarin juga berdebat Dia kan sehat Kenapa gak datang ke KPK juga Karena ada dua orang Yang dipanggil tuh Kemudian tidak datang Tidak sakit tuh Gak datang juga Karena katanya itu Saksi tidak Karena keluarga Tidak ada hubungannya Karena ada Kaitan dengan transaksi Yang di KPK itu Jadi sekali lagi Kompleksitas di KPK Sekarang ini Yang saya lihat Mereka bergerak Manfaat strategi Dan even tidak Paham fungsi-fungsi Sosiologi dan lainnya Sehingga bikin Kasus ini menjadi gaduh Gaduh yang sebenarnya Mereka buat sendiri Oke pasawat ini kan Sudah terjadi Pak Pimpinan KPK Sudah mendampingi Para penyidik Ke rumah Lukas NMB Setelah ini Apa Pak yang harusnya Dilakukan KPK Kalau menurut Anda Supaya kemudian Kasus ini Benar-benar Jadi terang-benar Bahwa Lukas NMB Bisa Mengikuti proses Persidangan Misalnya Bagaimana Pak? Ya Hukum itu kan Harus pasti ya Kemudian Hukum itu kan Dia harus punya logika Harus punya argumentasi Harus punya nalar Nah di KPK ini Sekarang argumentasi Hukum Nalar hukum Dan logika hukumnya Sudah entah kemana-mana Jadi sulit Saya mengatakan Harus gimana Kalau dikasih saran Mereka sebenarnya Bertitik tolak Dari KUHAB saja Sudah jelas Ketika orang ditersangkalkan Harus seperti apa Jadi Ini menjadi Apa ya Menjadi ruwet Yang saya sebutkan Di depan itu Mereka buat sendiri Masalahnya menjadi Menimbul ketidakpastian Dan menimbulkan Akhirnya rakyat Yang mendukung Gubernurnya menjadi Lebih crowded Kalau memang kemarin Cukup yang disampaikan Oleh PPATK itu Itu sudah jelas Itu sudah sederhana sekali Masalahnya Bahwa itu Kemudian Hasil analisis itu Menunjukkan bahwa Ada sesuatu Tindakpastian Yang sudah terjadi Oleh sebab itu Kalau memang ini Mau di delay Terus kemudian Juga pemerintah daerah Dalam kondisi Seperti itu Ya jelas Tidak fokus Hukum Tidak begitu Jadi bagaimana Mengganti Misalnya Ketika Lukas NMB ini Menjadi tersangka Masus korupsi Misalnya Betul tadi Pak Saud bilang Ya sebenarnya sudah Sejak lama Harusnya KPK itu Bertintak tegas Tangkap Tangkap Kalau kita Alasan sakit Karena alasan Kemanusiaan Seperti yang Dibilang Pak Fili Apakah Kita tidak Merasa Apa Tidak merasa Ikut Sedih Ketika Anas makmum Dipaksa Dicebut paksa Kemudian ditahan Dalam kondisi sakit Dalam kondisi sakit Bahkan waktu itu Umurnya sudah 81 tahun Sudah sangat rentah Tetapi itulah hukum Ketika hukum Betul-betul menjadi Panglima Itu yang harus dilakukan KPK Jangan Menurut saya Jangan terlalu Apa Berbaik hati Melakukan pendekatan Pendekatan yang Yang terlalu Terlalu lembek Apalagi sekali lagi Ini kan Merusak prinsip-prinsip Kesetaraan Mungkin Mas Jaka Yang di Ini saya berusaha Memikirkan Kenapa KPK Bertindak seperti itu Mungkin karena Yang dihadapinya adalah Seorang Gubernur Papua Dan Papua sendiri kan Suka tidak suka Kita harus terima Ada Sejarah Masa lalu Yang tidak begitu Nyaman Dengan Indonesia Keseluruhan Dan itu yang Terus Dimainkan oleh Saya bilang Oknum lah ya Yang kemudian Membuat situasi Di sana Rentan Kalau Ada tindakan Terhadap Pimpinan mereka Pimpinan saudara Saudara kita Di Papua Itu bisa Dipelintir Begitu rupa Sampai bisa jadi Kerusuhan Nah ini mungkin Yang dijaga Bagaimana Ya ini Ini sebenarnya Yang diharapkan oleh Para Apa ya Para pejabat Di Papua ya Makanya mereka itu Kadang berlindung Di balik sentimen Masyarakat Terhadap NKRI Sehingga Ya termasuk Pak Lukas ini Betul Ya betul Kan ketika dia ini Ribuan orang Mengawal Rumahnya Bahkan kemudian Dia diangkat Menjadi Kepala Suku Besar Papua Kan Di Dukua Kuat Ini sebagai Cara untuk Membentengi dirinya Agar tidak Ditindak secara hukum Padahal pengangkat itu Juga ditolak oleh Kepala Suku Banyak Kepala Suku Yang menolak Pengangkatan itu Jadi Betul bahwa Pemerintah itu Harus hati-hati Tetapi apakah Harus dengan cara Seperti ini Dengan cara Yang sekali lagi Merusak Apa Prinsip Kesetaraan Kesetaraan Di Dekan Hukum Apakah tidak Lebih bagus Misalnya Pemerintah itu Terus melakukan Berkatan dengan Apa Kepala Suku Kepala Suku Toko-Toko Adat Agar memberikan Pengertian bahwa Apa yang dilakukan Terhadap Lukas NDMB ini Murni adalah Penekakan Hukum Bukan politisasi Bukan politisasi Bukan kriminalisasi Bukan untuk Menyesyarakan Rakyat Papua Tetapi untuk Membantu Rakyat Papua Jadi saya pikir Pendekatan-pendekatan Seperti itu Akan lebih Bagus Dari sisi Apa Penekakan Hukum Daripada Dengan mempertontonkan Kepada publik Pengistimewaan Terhadap Seseorang Yang menjadi Tersangka Kalau Status Sebagai Gubernurnya Kan juga Belum Dicabut ya Betul Di sisi yang lain KPK sudah Berusaha Datang Walaupun itu Banyak orang Mengatakan Tidak boleh Tadi Pak Saud Mengatakan Itu bisa Terancam Pidana Pimpinan Karena tidak Boleh ketemu Dengan pihak Yang berperkara Tapi kan Ini sudah Sampai disini Apakah Kemudian Kita serahkan Semua Penanganan Kasus ini Kepada KPK Saja Atau Memang Pemerintah Pusat Juga Bisa Ikut Membantu Dengan Menonaktifkan Dulu Status Gubernur Dari Seorang Lukas Itu salah Satu Cara Yang Bisa Untuk Meredam Sentimen Masyarakat Papua Tetapi Sekali lagi Pemerintah Tidak boleh Setelah Menonaktifkan Kepala Daerah Harus Tunduk Juga Pada Aturan Hukum Yang 6 Bulan Salah Satunya Kalau Sudah Bulan Dirasa Tidak Bisa Menjalankan Tugasnya Itu Baru Baru Bisa Dinenonaktifkan Dan Ketika Pak Lukas Ini Tidak Lagi Menjadi Gubernur Saya Pikir Sentimen Masyarakat Papua Terhadap Dia Itu Akan Mulai Berkurang Dan KPK Bisa Lebih Leluasa Untuk Melakukan Penekanan Terhadap Dirinya Tapi Itu Juga Mungkin Yang Dijaga Oleh Pemerintah Pusat Tidak Mau Juga Kemudian Bisa Menimbulkan Gejolak Ketika Status Gubernurnya Itu Dinonaktifkan Kita Jedah Dahulu Mas Jaga Dan Tetap Bersama Kami Editorial Media Indonesia Segera Kembali Terima kasih Pemirsa Bersama Kami Di Editorial Media Indonesia Dan Mas Jaka Sekarang Kita Mau Mendengarkan Suara Dari Pemirsa Metro TV Kita Sudah Terhubung Dengan Pemirsa Metro TV Di Magelang Jawa Tengah Ada Pak Soekarwan Pak Soekarwan Selamat Pagi Selamat Pagi Bang Leo Metro TV Selamat Pagi Semuanya Selamat Pagi Pak Soekarwan Silahkan Pak Ya Kita Selama Ini Sebenernya Prihatin Kita Kembali Negara Kita Negara Hukum Jadi Hukum Memang Sebagai Panglima Jadi Kasus Gubernur Papua N.E.B. Lukas N.E.B. Kan Sama 100% Kasus Hukum Jangan Dikaitkan Dengan Politik Ini Kan Memberi Contoh Yang Tidak Baik Kita Sedang Asik Menyaksikan Sedang Sambu Kalau Orang Merintangi Penyidikan Bisa Tersangka Nah Itu Warga Papua Yang Mendukung Menjaga Itu Kan Sama Saja Pak Pak Gubernur Kan Sama Saja Merintangi Penyidikan KPK Itu Bisa Jadi Jadikan Tersangka Ini Kan Mau Menangnya Sendiri Hukum Itu Harus Ditegakkan Karena Hukum Sebagai Panglima Jadi KPK Dalam ini Memang Agak Terlat Tapi Lebih Terlat Daripada Tidak Sama Sekali Kalau Saya Sebagai Pak Pirli Ketua KT KPK Saya Tetap Jadis Jadis Kalau Perlu Main Alamed Tesen Dengan Kupun Papua Takut Itu Ya Tapi Kan Rakyat Yang Banyak Itu Pak Ini Kalau Kita Lihat Di Gambar Ini Pak Sokarwan Kan Kalau Saya Memahaminya Mereka Juga Diberi Pemahaman Yang Berbeda Dengan Yang Pak Sokarwan Paham Ini Nah Ini Yang Berbahaya Bisa Menimbulkan Konflik Horizontal Nah Itu Seperti Apa Pak Sokarwan Ya Memang Mohon Maaf Karena Sdm Tingkat Rendah Jadi Semua Itu Kalau Tidak Ada Penataran P4 Era Orde Baru Ya Seperti Ini Orang Tidak Mengindahkan Hukum Kalau Ada Penataran P4 Pendudukan Moral Pantasila Pantasila Digalakkan Di Pelajari Dari SD Sampai SMP Tetap Penataran P4 Yang Diruntut BP7 Pak Sarwo Edwi Bawa Dulu Ketua BP7 Harus Digalakkan Penataran P4 Agar Wartan Negara Masyarakat Tahu Sadar Hidup Di Negara Indonesia Tingkat Pendidikannya Berarti Memang Harus Ditingkatkan Terima Kasih Pak Sokarwan Baik Terima Kasih Pak Sokarwan Dari Magelang Jawa Tengah Selamat Pagi Selamat Pak Sokarwan Ada Pak Ihwan Di Jember Jawa Timur Pak Selamat pagi Selamat Pagi Metro Begini Bahwa Apa yang terjadi Sekarang ini Sampai KPK Itu berangkat Ke Papua Ini Masalah Kasuistik Hukum Yang Perkecualian Pak Sokarwan Nah Persoalannya Adalah Persoalan Papua Ini Sangat Sensitif Dan Sopestiketif Sensitif Itu Pekat Sopestiketif Itu Ruat Karena Urusan Urusan Papua Ini Berkaitan Dengan Persoalan Sosio Naturalis Sosio Kultural Sosio Psikologis Dan Sosio Religiositas Ruat Nah Ini Terjadi Karena Kita Ngeman Untuk Papua Ini Khusus Rupanya KPK Ini Jadi Penyelidik Sekaligus Penyidik Nah Ini Pelajarannya Harus Dipahami Ini Nah Untuk Itu Coba Lihat Dari sudut Luar 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 Negeri Dan Dalam Negeri Pengalaman Apa Yang terjadi Pada zamannya Pak Pak Presiden Kita Habibie Nah Ini Jadi Pelajaran Bahwa Kita Ini Ada Provokator Dari Luar Ada Provokator Dari Dalam Coba Pak Gubernurnya Sendiri Sampai Didatangi Dua Orang Jenderal Yang Sangat Berpengaruh Kaitannya Dengan Kepentingan Politik Ini Kita Tahu Siapa Sebenarnya Gubernur Ini Nah Yang Kedua Bahwasannya Apa Yang Terjadi Sekarang Ini Ini Harus Jadikan Pelajaran Yang Berharga Bahwa Kita Sekarang Ini Salah Kalau Menyebut Bahwa Separatis Itu Sama Dengan Radikalis Dan Apa Ancaman Ancaman Ya Salah Ini Kita Berhadapan Dengan Separatis Ini Jadi Bukan Sembarangan Bukan Teroris Bukan Separatis Dan Itu Urusannya Tentara Nah Inilah Yang penting Harus kita Hadapi Kita Sekarang Ini Sedang Memong Bertahan Dan Menghindarkan Hal Yang Memungkinkan Sangat Pekat Dan Terima Kasih Terima Terima Kasih Pak Iwan Di Jember Jawa Timur Selamat Pagi Pak Di belakang Pak Iwan Ada Pak Ondo Selitonga Di Bekasi Jawa Barat Pak Ondo Selamat Pagi Selamat Pagi Bung Leo Selamat Pagi Bung Jaka Selamat Pagi Pak Silahkan Pak Ya Equality Before The Law Die By KPK Harusnya KPK Itu Mencoba Mengadakan Pendekatan Kepada Toko Agama Toko Adat Saya Dengar Pernah Ada Beberapa Toko Agama Toko Adat Yang Bersedia Mengatakan Kepada Lukas Agar Bersedia Diperiksa Di KPK Ini Tidak Dilakukan Oleh KPK Luar Biasa Ketua KPK Didampingi Kapolda Memeriksa Koruptor Di rumahnya Alias Turun Gunung Dengan Alasan Kemanusiaan Jadi Alasan Kemanusiaan Diobraw Sekarang Putri Putri Ternya Sambu Tidak Ditahan Karena Alasan Saran Saya Siapkan Saja Sekaligus Rumah Sakit KPK Di sana Dan Siapkan Rumah Tahanan Di sana Dan Siapkan Penjara Di rumahnya Di sana Karena Tidak Berani Bawa Ya Mau Ngapain Mau Malu Saya Karena Dengan Demikian KPK Telah Menciptakan Presiden Guru Kedepan Saya Mau Lihat Nanti Ketua KPK Mau Nggak Hadir Ke Rumah Koruptor Yang Mengikuti Cara-cara Yang Dilakukan Oleh Lukas NMB Saya Yakin KPK Tidak Berani Menahan Lukas Meski Sudah Ada Dua Bukti Yang Sah Jadi Mereka Takut Dengan Kelompok Kecil Padahal Setahu Saya Lebih Banyak Kelompok Yang Setuju LMB Lukas NMB Itu Diproses Daripada Yang Tidak Setuju Dan Terakhir Bila Ingin Menyelamatkan Papua Lukas Harus Diproses Dan Pemerintah Nggak Usah D Membuat Mosi Tidak Berjaya Kepada Gubernur Yang Ada Sekarang Demikian Terima 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 Tadi Mengatakan Ini Sensitif Ini Bahkan Sampai Disebut-sebut Dulu Jaman Presiden Habibie Mungkin Maksudnya Mengacu Ke Timor Leste Yang Dulu Adalah Bagian Dari Indonesia Bagaimana Ya Begini Bahwa Prinsip Kehatian Memang Perlu Tetapi Apakah Karena Hati-hati Terus Mengesampingkan Prinsip-prinsip Hukum Saya Pikir Tidak Tadi Pak Saya Pikir Sangat Setuju Bahwa KPK Harus Seperti ini Terus Ya Kapan Selesainya Umpamnya Nanti Kita Berandai-andai Umpamnya Nanti Karena Terus Sakit Pak Lukas Terus Diperiksa Di Kediamannya Nanti Disidangkan Lewat Online Kemudian Nanti Kalau tetap Sakit Apakah Dia Juga Tetebakan Di Apakah Tetebakan Di Penjara Di Ini Sebenarnya Ungkapan Ungkapan Yang Menurut Saya Jangan Terlalu Mengistimewakan Seseorang Yang Sedang Tersandung Kasus Hukum Bahwa Apa Sisi Kemanusiaan Itu Penting Tetapi Jangan Terus Menegasikan Prinsip Hukum Ketika Prinsip Hukum Dikalahkan Dengan Prinsip Yang Lain Prinsip Politik Prinsip Kemanusiaan Prinsip Prinsip Yang Ekonomi Apalagi Dia Pikir Penagang Kukum Tidak 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 Berhasil Dan Yang Pasti Ini Akan Menjadi Presiden Buruk Apakah Nanti Seseorang Yang Mengalami Hal Serubah Dengan Rukas Minta Diperlakukan Yang Sama Minta Diperiksa Di rumah Minta Dihadiri Oleh Ketua KPK Ini Menjadi Presiden Yang Menurut Saya Akan Sangat Merusat Tatanan Dalam Penegakan Korupsi Baik Di Bagian Berikut Nanti Kita Coba Usulkan Langkah Konkret Yang Mungkin Kita Usulkan Tapi Kita Harus Jidah Lagi Mas Jaga Dan Mas Bersama Kami Editorial Media Indonesia Segera Kembali Terima Terima Kasih Bersama Kami Kita Di Bagian Akhir Dari Diskusi Kita Pagi Ini Mas Jaka Tentunya Dengan Perspektif Bahwa Kita Menyayangi Saudara-saudara Kita Yang Di Papua Rakyat Papua Tapi Memang Ini Ada Masalah Yang Pelik Walaupun Sebenarnya Menurut Beberapa Orang Bisa Dibuat Sederhana Tapi Kenyataannya Tidak Seperti Itu Apa Usulan Yang Bisa Kita Sampaikan Kepada Para Pihak Yang Pasti Pemerintah Boleh Saja Berhati-hati Karena Di Papua Kompleks Banyak Sekali Faktor Yang Bisa Mempengaruhi Segalanya Hukum Kan Sebagai Panglima Hukum Itu kan Berlaku Untuk Semua Ketika Semua Daerah Itu Masih Masuk NKRI Harus Tunduk Pada Hukum Harus Dilakukan Prinsip-prinsip Hukum Seperti Di Daerah-daerah Lain Kalau Kita Masih KPK Misalnya Masih Terus Melakukan Hal-hal Seperti Ini Saya Kapeternya Pertama Sekali Lagi Itu Akan Menjadi Presiden Buruk Kemudian Juga Ini Merusak Tatanan Kestaraan Kemudian Juga Ini Kehadiran Ketua KPK Menemui Tersangka Ini Bisa Dianggap Sebagai Sebuah Intervensi Dan Itu Secara Psikologis Akan Bisa Mempengaruhi Penyidik Saya Pikir Hal-hal Seperti Ini Tidak Boleh Lagi Dilakukan Apakah Nanti Ini Melanggar Ketentuan Seperti Tadi Pak Saud Birang Pasal 36 Undang-Undang KPK Bahwa Pimpinan Tidak Boleh Berhubungan Dengan Pihak Yang Berperkara Dan Bisa Diancam Hukuman Lima Tahun Itu Soal lain Tetapi Yang Pasti Tidak Boleh Lagi Dilakukan Dan Kita Juga Mengajak Semua Pihak Terutama Oleh Tokoh-tokoh Papua Untuk Meyakinkan Kepada Masyarakat Papua Bahwa Apa Yang Dilakukan KPK Apa Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Itu Sama Sekali Tidak Berarti Memusuhi Rakyat Papua Justru Kita Menganggap Bahwa Masyarakat Papua Itu Saudara Kita Yang Harus Desejahterakan Dan Upaya Desejahterakan Mereka Selama Ini Dikanggu Oleh Mereka Yang Mencari Keuntungan Pribadi Dulu Pak Mahfud Bilang Di Papua Itu Ada Sekitar 10 Kasus Korupsi Besar Salah Satunya Disebutkan Pak NMB Ini Artinya Masih ada Kenapa Rakyat Papua Sampai Sekarang Masih Tertinggal Ya Karena Begitu Banyak Anggaran Yang Dikelontorkan Oleh Pusat Itu Tidak Bisa Dikmati Langsung Oleh Rakyat Papua Tetapi Banyak Dikmati Oleh Para Pejabat Dan Untuk Menertibkan Pejabat Pejabat Seperti Ini Andalah Penegakan Hukum Artinya Masyarakat Papua Juga Harus Paham Bahwa Penegakan Hukum Yang Dilakukan Itu Hanya Untuk Membantu Mereka Bukan Memusim Mereka Satu Lagi Saya Juga Anggap Prehatin Dengan Sikap Para Aktivis HAM Yang Selama Ini Begitu Gencar Membela Rakyat Papua Dan Rakyat Papua Saya Setuju Harus Dibela Tetapi Ketika Ada Pejabat Yang Tersandung Korupsi Saya Tidak Pernah Saya Belum Mendengarlah Paling Tidak Suara Mereka Terhadap Kasus Ini Seharusnya Mereka Cukup Dipercayu Kau Masyarakat Papua Apakah Tidak Lebih Bagus Mereka Memberikan Pemahaman Kepada Rakyat Papua Bahwa Korupsi Ini Adalah Musuh Bersama Bukan Memusuhi Rakyat Papua Dengan Pemahaman Seperti Itu Saya Pikir Rakyat Papua Akan Semakin Sadar Bahwa Tidak Tidak Pada Tempatnya Untuk Membela Sebenarnya Pemerintah Saya Pikir Agak Terlambat Kenapa Ketika Wakil Gubernurnya Meninggal Sampai Sekarang Belum Ada Pengganti Dan Disebut-sebut Karena Ada Tarik Menarik Kekuatan Antara Pusat Dan Daerah Ini Saya Pikir Sebuah Pelajaran Bahwa Untuk Kepentingan Daerah Sebenarnya Jangan Ada Keinginan Tertentu Yang Penting Bagaimana Daerah Itu Punya Pemimpin Ketika Kalau kita Lihat Kalau Umpamanya Wakil Gubernur Itu Sudah Diangkat Jauh-jauh Hari Misalnya Kalau Nanti Pak Lukas Itu Di Nonaktifkan Berarti Tidak Ada Kekosongan Roda Pemerintahan Tetap Jalan Jadi Saya Pikir Kalau Prinsip-prinsip Hukum Atau Dasar-dasar Regulasinya Sudah Bisa Ditetapkan Saya Pikir Tidak Ada Salahnya Pak Lukas Di Nonaktifkan Sehingga Penegakan Dilakukan Oleh KPK Bisa Lebih Berjalan Tidak Terlalu Ada Beban Tidak Terlalu Ada Pihak-pihak Lain Yang Merintangi Dan Saya Pikir Itu Akan Lebih Lancar Baik Kita Doakan Kita Dukung Sama-sama Penuntasan Kasus Ini Agar Kita Bisa Sama-sama Selamatkan Rakyat Papua Mas Jagad Terima Kasih Sudah Selamat pagi Dengan Perspektif Yang Berbeda Kita Juga Tidak Boleh Menutup Mata Pemirsa Bahwa Sikap Kooperatif Dalam Tanda Petik Yang Ditunjukkan KPK Juga Toleransi Tinggi Yang Diperlihatkan Pemerintah Pusat Untuk Tidak Segera Mengganti Lukas NMB Boleh Jadi Adalah Keputusan Yang Memang Harus Diambil Untuk Menjaga Agar Tidak Terjadi Gejolak Di Provinsi Itu Ada Sensitifitas Tersendiri Di Papua Yang Harus Dijaga Satu Langkah Salah Saja Dari Pusat Itu Bisa Membangkitkan Sentimen Identitas Dan Berpotensi Membuat Situasi Di Papua Kian Bergejolak Tidak Mudah Meniti Di Antara Dua Kepentingan Tapi Bukankah Pemerintah Ada Untuk Menemukan Jalan Keluarnya Saya Leonard Samosy Berterima Kasih Anda Sudah Menyimak Editorial Media Indonesia Pagi Ini Tetap Jaga Kesehatan Anda Selamat Pagi Sampai Jumpa